Harga telur ayam dan ayam potong di tingkat pedagang mulai tak menentu. Bagaimana tidak, sebelumnya harga telur ayam sempat naik, namun saat ini justru turun. Begitu pula harga ayam potong sebelumnya sempat turun, namun saat ini justru naik. Hal ini telah terjadi sejak 4 hari terakhir. Sejak 4 hari terakhir ini, harga telur ayam dan ayam potong tak menentu. Tak hayal ini membuat pedagang tak mampu berbuat banyak. Sebab yang terpenting bagi pedagang, dua jenis kebutuhan tersebut selalu tersedia di tingkat pedagang. Salah satu pedagang telur ayam di pasar Tangkurajo Ilir, Suwan membenarkan. Jika harga telur ayam mulai turun, meski turunnya hanya 3.000 rupiah, tapi sangat berarti. Sebab sebelumnya harga telur ayam sempat 20.000 rupiah per 10 butir. Namun saat ini justru turun di harga 17.000 rupiah per 10 butir, atau satu butirnya di harga 1.700 rupiah. Turunnya harga ayam ini telah terjadi sejak 4 hari terakhir. Meski demikian, penjualan telur ayam mulai stabil atau mulai ramai pembeli. Ia selaku pedagang berharap harga telur ayam kembali turun atau minimal harga 1.500 rupiah per butir. Kalau harga telur sekarang 254.000 rupiah. Kalau 10 berapa? Kalau 10, 17.000 rupiah. Ini berarti turun lah ya? Turun. Sudah berapa hari? Sekitar 4 hari Pak. Sebelumnya sempat berapa? Sebelumnya 5.600. 5.600 ya? Iya. Kalau 10-nya berapa kemarin? 10-nya berapa? 10-nya 20. 20-nya berarti ada turun lah ya? Turun Rp3.000 ya. Sementara itu, salah satu pedagang ayam potong APAS membenarkan. Jika saat ini harga ayam potong kembali naik di harga Rp30.000 rupiah per kilonya. Yang mana sebelumnya hanya di harga Rp28.000 rupiah per kilonya. Itu termasuk mahal apa seperti apa itu? Rp30.000 rupiah. Hari yang kembali naik Rp2.000 rupiah. Tidak naik Rp2.000 rupiah ya? Kalau untuk pasokan sendiri, gimana bang? Ayam. Banyak tak dari agen? Dari 2 ada pergantung. Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan.